Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar Para pembelajar, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang tutorial kita yaitu tentang LMS Moodle Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat kursus atau kelas Di sini ada contoh LMS Matematika Nusantara Di sini ada dua buah kelas yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 dan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 Nah bagaimana cara membuat kursus atau kelas seperti ini Marilah kita ikuti bersama-sama Sekarang saya masuk di LMS yang lain yaitu SMAN 2 Bayan Untuk membuat kursus atau kelas Maka pertama-tama yang harus kita klik adalah site administration Berikutnya klik course Kemudian manage courses and categories Nah sebelum membuat kursus atau membuat course Yang pertama kita buat adalah kategori Maka klik new kategori Ini pilih yang top Kemudian misalkan kategorinya adalah pembelajaran Kemudian klik create kategori Nah kita sudah mempunyai dua buah kategori Kategori pertama miselanius Ini kita hapus saja Nah tinggal satu kategori yaitu pembelajaran Kita buat lagi Kategori misalkan ujian sekolah Ini masukkan ke top Kemudian create kategori Nah sekarang kita mempunyai dua buah kategori Nah setelah itu dari kategori ini kita membuat sub-kategori Klik saja kategori pembelajaran Nah kita membuat sub-kategori Ini kita tulis nama-nama mata pelajaran Ini masuk ke kategori pembelajaran Kemudian Lagi klik create kategori Nah ini pembelajaran Kategorinya ada sub-kategori Pendidikan agama islam dan budi Bekerti Lagi bikin create new kategori Masukkan ke pembelajaran Dan ini berikutnya pendidikan kewarganegaraan Pendidikan Pancasila Pancasila Dan kewarganegaraan atau PPKN Kemudian create kategori Oke, buat lagi new kategori Masukkan ke pembelajaran Bahasa Indonesia Klik lagi create kategori Nah, sekarang kita perhatikan di kategori pembelajaran Ada sub-kategori pendidikan agama Islam dan budi pekerti Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Bahasa Indonesia Dan kita buat sampai ada sekitar 21 kategori Ini sesuai dengan jumlah mapel di SMA Nanti kalau SMP tentu disesuaikan Nah, anggap kita sudah menyelesaikan 21 kategori yang merupakan jumlah mapel di jenjang SMA Berikutnya kita membuat course Atau kursus Di sini masih kosong, belum ada course Maka untuk membuat course, maka klik new course Selanjutnya Ketik course full name Dengan nama mata pelajaran Beserta Tingkatan kelas Misalkan Pendidikan agama Islam Dan budi pekerti Kelas 10 Ini course short name harus diisi B, A, I, B, B 10 Misalkan Kemudian ini course ended Ini hilangkan saja centangnya Artinya tidak Tidak pernah diakhiri Kemudian atur course format Ini ada beberapa macam Ada topik Ada social format Single activity format Dan weekly format Kita pilih yang topik saja Kemudian ini Number of section Pilih 12 Misalkan Number of section ini semacam Kompetisi dasar Kalau misalkan dalam Satu tahun itu ada 12 KD Ini buat 12 section Nanti ini Kalau memang kurang Bisa kita tambah Berikutnya Kemudian kita Klik Save and display Atau save and return Kita Pilihnya Save and return Oke Berikutnya Kita akan menambah Kursus lagi Ini sudah ada Pendidikan Agama Islam dan Budi Bekerti kelas 10 Kemudian kita Klik New course Masukkan ke kategori Pendidikan Agama Islam Misalkan Pendidikan Agama Islam Dan Budi Bekerti Kelas Sebelas Kudinya Misalkan B A B B A I B B Sebelas Oke Sama Ini hilang Enable-nya Kemudian Course format Buat 12 Topik Nah Kemudian lagi Save and return Oke Sekarang kita Cek ya Subkategori Pendidikan Agama Islam dan Budi Bekerti Ada berapa Course Kita klik Kemudian kita Scroll ke bawah Nah Ternyata disini Ada Baru Satu Padahal tadi kita Bikin Dua Itu berarti Tadi yang pertama Ada Kesalahan Tadi yang pertama Ada kesalahan Kita Bisa kita edit Tadi nampaknya Yang Yang Pertama itu Bukan masuk ke Agama Islam Tapi masuk Ke Bahasa Indonesia Coba kita klik Bahasa Indonesia Nanti kita edit Klik Bahasa Indonesia Kemudian Kursusnya Nah ini ternyata Masuk di Bahasa Indonesia Ini masuk Di Bahasa Indonesia Ini kita bisa Kita edit Kita edit Nah ini Pendidikan Agama Islam Ini masuknya Secara Ke Pendidikan Agama Islam Dan Budi Bekerti Oke Kita Selanjutnya Kita Save And Return Kita klik lagi Pendidikan Agama Islam Dan Budi Bekerti Ada berapa Kursus Di bawahnya Nah ada Dua buah Kursus Ini bisa kita Naikkan Kita turunkan Misalkan Yang kelas 10 Kita naikkan Klik saja Kelas 10 Kemudian Arahkan Anak panah Ke kanan Nah otomatis Dia Naik Sekarang bikin Yang kelas 12 Klik Create new course Oke Masuk Ke Pendidikan Agama Islam Dan Budi Bekerti Plus 12 PAI BP 12 Seperti biasa Ini centang Yang hilangkan Kemudian Formatnya Misalkan Bikin 12 Kemudian Save And Return Nah ini Kita lihat Sudah ada Tiga course Untuk Pendidikan Agama Islam Dan Budi Bekerti Kita turunkan Yang kelas 12 Turun lagi Sampai paling bawah Oke berikutnya Kita membuat course Untuk kategori PPKN Klik saja Subcategori PPKN Kemudian scroll ke bawah Kita Begin New Course Create New course Ini sudah masuk Di Pendidikan Pancasila Dan kewarnaan Negara PPKN Misalkan PPKN Kelas 10 PPKN 10 Kemudian Ini Hilangkan Ini optional Boleh dihilangkan Boleh tidak Ini course Format ini Boleh di Setting Atau tidak Cepat-cepat Sudah usah kita Setting Shift and Return Oke Bikin lagi Cost Create new course Masih di Kategori PPKN PPKN Kelas 11 PPKN 11 Oke Biar cepat Langsung Saya Save And Return Lagi Begin New course Masih Kategori PPKN Plus 12 PPKN 12 Klik Klik Save And Return Nah Sekarang Untuk Selanjutnya Bahasa Indonesia Nanti mungkin ada Bahasa Inggris Matematika Dan lanjutnya Cara membuat Costnya sama Seperti itu Jadi nanti Membuat Mata pelajarannya Beserta Kelasnya Jadi satu Sampai nanti Semua Mata pelajaran Masuk Menjadi Cost Atau menjadi Kursus Ini perhatikan Pendidikan Agama Islam Dan Budi Bekerti Di sini Ada Tiga Cost Ini ada Tiga Cost Kemudian Di sini PPKN Juga ada Tiga Cost Nah Bahasa Indonesia Perhatikan Di sini Masih Nol Masih Nol Cost Nah Kita Untuk Membuktikan Apakah Benar Bapak PPKN Ada Tiga Cost Kita Klik PPKN Kemudian Scroll ke Bawah Nah Di sini Ada Tiga Buah Cost Yaitu PPKN Kelas Kelas 10 11 Dan Kelas 12 Oke Kita Coba Menambahkan Lagi New Kategori Misalkan Bahasa Bahasa Inggris Bahasa Inggris Ini Masukkan Ke Pembelajaran Ini Jangan Salah Ini Masuk Ke PPKN Masukkan Ke Pembelajaran Kemudian Klik Create Kata Glory Nah Untuk Memunculkan Course Course Yang Sudah Terbentuk Klik Saja Site Home Nah Di sini Sudah Ada 6 Buah Course Yaitu PAI BP Untuk Kelas 10 11 12 Dan PPKN Kelas 10 11 12 12 Demikian Cara Membuat Course Atau Kursus Atau Kelas Mudah-mudahan Dapat Dipahami Dan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax